Reaksi transfusi adalah respon tubuh terhadap penerimaan darah yang tidak sesuai dengan sistem imun Reaksi ini dapat terjadi secara cepat atau lambat dan tidak dimediasi oleh imun atau tidak Transfusi darah adalah prosedur pemberian darah atau komponen darah dari donor ke resipien Prosedur ini dapat menyelamatkan nyawa tetapi berpotensi berbahaya karena berbagai komplikasi Berdasarkan latar belakang student project ini maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut Yang pertama adalah apa definisi reaksi transfusi dan apa saja tipe reaksinya Yang kedua adalah apa gejala dan tanda yang biasanya muncul pada reaksi transfusi Yang ketiga adalah apa faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya reaksi transfusi Selebihnya bisa dibaca di dalam paper Selanjutnya tujuan penulisan dari student project ini Yang pertama untuk memberikan pemahaman yang jelas terkait definisi reaksi transfusi Dan mengidentifikasi berbagai tipe reaksi Yang kedua untuk menjelaskan gejala dan tanda yang biasanya muncul pada reaksi transfusi Yang ketiga untuk menganalisis faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya reaksi transfusi Selanjutnya manfaat penulisan dari student project ini Penulis diharapkan dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam terkait reaksi transfusi darah Kemudian tulisan ini juga diharapkan dapat memperluas pengetahuan pembaca terkait faktor resiko yang dapat mempengaruhi terjadinya reaksi transfusi Selanjutnya dapat dibaca pada PPT yang tertera Baik selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai reaksi transfusi dan tipe-tipenya Definisi dari reaksi transfusi sendiri merupakan efek samping dari dilakukannya transfusi keseluruhan komponen darah Atau salah satu dari komponen darah Reaksi transfusi ini memiliki beberapa tipe Yang pertama ada reaksi transfusi akut Di mana reaksi transfusi akut ini terjadi selama 24 jam setelah dilakukannya transfusi Dan rata-rata terjadinya reaksi transfusi akut ini adalah 4 jam setelah dilakukannya transfusi Kemudian yang kedua adalah reaksi transfusi tertunda Di mana reaksi transfusi tertunda ini terjadi setelah berhari-hari maupun berbulan-bulan setelah dilakukannya transfusi Mungkin sekian penjelasan dari saya, terima kasih Gejala yang menandakan adanya reaksi transfusi diklasifikasikan menjadi 3 Yaitu gejala ringan, gejala sedang, dan juga gejala berat Selain itu, gejala dapat timbul 24 jam sejak proses transfusi atau yang dinamakan reaksi transfusi akut Atau 24 jam pasca transfusi yang dinamakan reaksi transfusi tunda Gejala yang terjadi dapat bervariasi Seperti gejala ringan, yaitu adanya peningkatan suhu tubuh dan juga terasa gatal pada kulit Sedangkan gejala sedang, adanya masalah pada kulit Seperti kondisi anioedema dan juga urtikaria Kemudian untuk gejala berat, adanya gangguan pada pernafasan dan hipotensi Yang membedakan reaksi berat dengan reaksi lainnya, yaitu terletak pada kemungkinan penyebab reaksi Yang dimana pada reaksi ringan dan sedang, kemungkinan penyebabnya yaitu merupakan hipersensitifitas Kemudian ada pun penyebab-penyebab dari perbedaan gejala yang dirasakan, yaitu yang pertama Perbedaan kondisi kesehatan pasien, dan yang kedua, perbedaan imunitas dari pasien Faktor risiko terjadinya reaksi transfusi Yang pertama, adanya ketidakcocokan antara produk darah yang dimasukkan ke dalam sirkulasi pasien Yang memicu respon sistem kekebalan pasien Yang kedua, adanya kontaminasi bakteri dapat menyebabkan septic transfusi Karena kontaminasi bakteri atau endoteksin pada produk darah Yang ketiga, ketidakcocokan golongan darah ABO Yang keempat, suhu yang tidak optimal dapat menyebabkan kerusakan sel darah dan pembentukan zat bayang berbahaya Yang kelima, kecepatan suhu transfusi yang tidak tepat Yang keenam, kondisi pasien gagal jantung, gagal ginjal, dan sepsis Rentan alami reaksi transfusi hingga komplikasi Dan yang ketujuh, wanita hamil rentan terhadap reaksi transfusi Terutama jika mereka memiliki antibody terhadap darah pada janinnya Dan yang kelapan, penerima darah dengan thalassemia Rentan terhadap reaksi transfusi Mekanisme reaksi transfusi Pada reaksi transfusi akut terdapat yang pertama Yaitu reaksi imunologis Dimana terjadi akibat ketidakcocokan antigen antibody Kemudian yang kedua, yaitu reaksi non-imunologis Terjadi melalui mekanisme modifikasi reaksi biologis Yang berasal dari trombosit dan sel darah putih Selain itu, terdapat pula reaksi pada transfusi tertunda Yakni yang pertama, reaksi imun hemolytik Disebabkan oleh ketidakcocokan antigen antibody Yang mengakibatkan hemolysis akut Kemudian yang kedua, reaksi alergi Disebabkan oleh respon imun asinkron Dan yang ketiga, yaitu reaksi tertunda Disebabkan oleh kontaminasi bakteri Edem paru akut dan cedera paru akut Baik disini saya akan menjelaskan Cara mendiagnosis terjadinya reaksi transfusi Reaksi transfusi terbagi ke dalam beberapa jenis Yang pertama, ada hemolytik akut Yang merupakan jenis reaksi transfusi akut Demam, nyeri panggul, dan urin berwarna merah Adalah tiga serangkai tanda khas reaksi transfusi hemolytik akut Kemudian ada takut dan terali Baik takut maupun terali Gejalanya diawali dengan gaguan pernafasan akut Atau hipoksemia Dalam waktu 6 jam setelah transfusi Dan ronson di dinding dada bagian depan Menunjukkan infiltrat yang mengindikasikannya adanya edema paru Kemudian yang terakhir ada FNHTR Yang termasuk ke jenis reaksi transfusi akut Gejala yang mungkin terjadi adalah menggigil, kaku, tekipni, gelisah, dan sakit kepala FNHTR adalah diagnosis eksklusi Sebelumnya, saya jelaskan rakan saya tadi Mengenai bagaimana cara mendiagnosis reaksi transfusi Selanjutnya, mari kita lihat Bagaimana penatelaksanaan yang tepat untuk reaksi transfusi Sebelum itu, perlu kita ketahui bahwa Banyak sekali ada tata laksana dari berbagai jenis reaksinya Seperti yang pertama Ada penatelaksanaan dari reaksi hemolytik akut Dengan diandiasi antibody Hal yang kedua, ada reaksi hemolytik akut Dengan diandiasi non-antibody Ketiga, ketika reaksi sampai menghasilkan cedera paru akut Terkait transfusi atau trali Dan yang keempat, kelebihan sirkulasi Dan yang kelima, ada kontaminasi bakteri atau sepsis Namun, dari sekian banyak cara penatelaksanaan Yang paling perlu kita perhatikan adalah Ketika transfusi atau reaksi transfusi terjadi Kita perlu menghatikan transfusinya terlebih dahulu Dengan tetap membuka akses vena Untuk penatelaksanaan darurat Lalu selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah Memonitori oksigen dan tanavital Lalu menyelesaikan tanda tetap laksanaan Dengan reaksi transfusi dari berbagai masing-masing jenis Selanjutnya adalah pencegahan 1. Pencegahan reaksi transfusi alergi dan anafilaksis Contohnya donor spesifik 2. Pencegahan reaksi transfusi non-hemolytik demam Contohnya leukoreduction 3. Pencegahan reaksi transfusi hemolytik akut Contohnya pemberian label darah Dan penggunaan penghangat darah yang terakreditasi 4. Pencegahan reaksi transfusi hemolytik tertunda Contohnya menyiapkan informasi pasien terpusat Dan komunikasi antar bank darah Dan yang kelima Premedikasi Contohnya acetaminofen dan definhidramin Yang perlu ditinjau kembali Yang keenam Upaya pencegahan lainnya Yaitu dengan tidak melakukan transfusi Ataupun dengan penerapan program pengelolaan darah Dengan pedoman yang berkualitas Selamat pagi dokter Perkenalkan nama saya Fiko Fernanda Dengan digit name 2302511059 Di sini saya ingin menjelaskan sedikit Tentang peran teknologi Dalam mengurangi risiko reaksi transfusi pada pasien Yang pertama adalah dengan meningkatkan keamanan transfusi Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi transfusi Yang ketiga adalah pemantauan tanda-tanda vital secara real time Yang keempat adalah membantu tenaga alih kesehatan Dalam melakukan prosedur transfusi Yang kelima adalah mengurangi human error Yang keenam memungkinkan ases jarak jauh ke layanan transfusi darah Dan yang ketujuh adalah mengheman waktu pemeriksaan Jika dibandingkan dilakukan secara manual Untuk lagi lengkapnya mungkin bisa dibacakan Di studio projek yang sudah kami buat Sekian, terima kasih Baik, yang terakhir adalah kesimpulan Jadi reaksi transfusi adalah efek samping yang bisa ditimbulkan Karena adanya proses transfusi darah Baik secara keseluruhan maupun sebagian Dimana reaksi transfusi ini bisa terjadi Saat sedang melakukan transfusi Ataupun berlangsung beberapa hari setelah kita menerima transfusi Dan gejala dan tanda yang ditimbulkan Dari proses reaksi transfusi ini sangat bervariasi Selain itu, ketika sampel darah tidak disimpan dengan baik Hal ini juga bisa menyebabkan terjadinya reaksi transfusi Mekanisme terjadinya reaksi transfusi itu dibedakan menjadi dua Yaitu ada reaksi transfusi imunologis dan juga non-imunologis Demi menghindari hal tersebut Upaya yang dapat menakutkan adalah dengan Kemudian premedikasi atau obat-obatan Memastikan bahwa darah antara pendonor dan penerima cocok Dengan memeriksa golongan darah ABO Dan memastikan bahwa pasien memiliki pengetahuan yang cukup Mengenai reaksi transfusi Perkenalkan nama saya Prisina Amanda Mangule dengan NIM 2302-5110-53 Baik ada pun saran-sarannya Yaitu untuk tetap memahami pencegahan dan risiko Yang terlibat dalam transfusi reaksi Dan juga membantu mengurangi kontaminasi leukosid Selain itu, perhatikanlah untuk selalu berkonsultasi Dengan tenaga medis yang profesional terkait dengan infrastasi yang tepat Terima kasih